ya halo bosku apa kabar kalian semua mudah-mudahan kalian itu tetap sehat selalu dan murah rezeki serta panjang umur ya teman-teman ya semoga anda itu nanti benar-benar akan merasakan nikmatnya mendapatkan sesuatu yang luar biasa bersama pinetwork ya mudah-mudahan kesabaran kalian ya kemudian ketelatenan kalian dalam mengklik petir bersama dengan pinetwork itu terbayar bentar lagi dalam waktu yang tidak terlalu lama ya ini dia informasi teman-teman saya ingin bagitahu lagi soal pinetwork ya apapun ceritanya kita sedang menunggu ya akan peluncuran open-minded ya jadi ceritanya begini teman-teman ya apakah pinetwork itu berpotensi menggantikan sistem pembayaran perbankan di masa depan nah itu dia jadi kadang-kadang kita ini mungkin karena kurangnya wawasan kurangnya informasi dan pengetahuan serta mungkin minimnya atau dangkalnya ilmu kita sehingga mungkin kita perlu ya mendapatkan informasi dari ya tentu saja orang lain yang menurut kita tentu saja bisa memberikan sesuatu pengetahuan ya atau semacam informasi lah ya menariklah dalam hal ini ya sekali lagi disini apakah pinetwork berpotensi menggantikan sistem pembayaran perbankan di masa depan jadi gini teman-teman ya pinetwork mempunyai potensi untuk mengubah cara kita mendekati pembayaran dan keuangan nah itu dia ya namun untuk benar-benar menggantikan sistem pembayaran perbankan hal ini memerlukan penerimaan dan dukungan yang signifikan dari komunitas dunia usaha dan otoritas pengatur nah disitu dia artinya harus ada yang namanya kerjasama yang baik diantara sebagaimana saya sebutkan tadi dunia usaha komunitas dan otoritas ya artinya pihak-pihak yang berwenang Hai karena apa karena sistem pembayaran perbankan saat ini telah dikembangkan dan diuji selama bertahun-tahun lalu digunakan secara luas dan dipercaya oleh banyak pengguna untuk menggantikannya nah pinetwork harus menghadapi berbagai tantangan dan memenuhi persyaratan keamanan kinerja dan kegunaan namun teknologi blockchain dan mata uang kripto terus berkembang dan diterima secara luas teman-teman nah pinetwork dan proyek serupa mungkin ya mungkin berkontribusi terhadap keragaman dan persaingan di sektor pembayaran dan keuangan namun apakah mereka dapat sepenuhnya menggantikan sistem pembayaran perbankan tradisional adalah pertanyaan yang hanya dapat dijawab oleh waktu nah itu dia ya sebenarnya sih kalau dalam apa namanya sudut pandang saya dalam hal ini besar kemungkinan hal itu bisa saja terjadi teman-teman ya bisa saja terjadi sepanjang memang apa yang saat ini sedang dikerjakan oleh core team nah tentu saja semuanya kan mengarah ke sana teman-teman dan kalau melihat kemungkinannya karena hanya pinetwork ya yang mungkin kalau boleh dibilang kita lihat yang punya popularitas ya dengan jumlah pengguna yang amat banyak nah ini sebenarnya hanya soal boom waktu maka saya berpikirnya begini seandainya ya pinetwork ini open my net lalu beberapa teman-teman di dunia ini sudah melakukan ya berbagai macam transaksi lalu terbukti dan benar dah ini gulungan bola saljunya ini sudah serbayang oleh kita semua ya betapa orang pasti akan bertanya-tanya loh kok bisa kok bisa kok bisa kok bisa kok bisa wah rata semuanya dan orang pasti akan berbondong-bondong berduyun-duyun akan menggunakan koin pie nah itu tadi memang ya walaupun hari ini sebenarnya pi itu tidak gagal ya jangan kalian pikir ya wahai teman-teman yang masih berpikir negatif dan skeptis pi itu tidak gagal siapa bilang gagal ya ini dalam proses nah kemudian buat teman-teman yang sudah punya coin pie ya di browser di dompet dan sudah ada ya dan kita punya di apelabel balance di dompet kita di browser kita atau di pie browser kita yang ada di aplikasi pe browser itu sudah ada saldonya yang sudah bermigrasi dan sudah terbuka bisa diperdagangkan eh bukan diperdagangkan tapi bisa dijual ya udah udah bisa jadi cuan gitu loh nah jadi duit udah bisa dan hari ini untuk teman-teman yang yang baru nyelesaikan KYC kemudian sudah bermigrasi kemudian sudah menunggu 14 hari kemudian saldonya bermigrasi dan terbuka ya kan udah bisa dijual teman-teman nah mungkin mungkin paling-paling kita hanya yang belum sepakat soal harga tapi bahwa pie itu sudah laku itu sudah jadi kenyataan maka menurut saya nggak ada gagalnya kalian punya 10.000 koin pie yang bermigrasi ke dompet mainnet kalian ya udah jual aja 10.000 ya jual aja 10.000 ya dengan harga ya kalau pasaran hari ini ada yang 4.400 ada yang 5.000 dan eh ya itu terserah lah ya Nah kalau nggak mau jual semua ya terserah kalau mau jual semua ya terserah itu semua masing-masing kembali ke kalian masing-masing nah karena nggak ada yang boleh memaksa atau nggak boleh ada intervensi dari pihak manapun kalau sudah ada saldo kalian di belen ya di pie browser di dompet kalian yaitu terserah mau dijual ya terserah nggak dijual ya udah nggak apa-apa mau disimpan juga mau di staking mau di disimpan ya artinya di kunci untuk tiga tahun ya itu terserah masing-masing gitu tapi kalau memang butuh mendesak yang nggak ada salahnya lah diku dijual dikit-dikit karena ada prinsipnya pi sudah laku jadi ngapain lagi kita kita ribut-ribut debat-debat nggak penting lagi karena pi sudah laku sudah bisa dicairkan kalau ada nah lulus KYC bermigrasi udah terbuka saldonya jual udah jadi duit nah gitu-gitu teman-teman jadi yang nggak 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 ada lagi kata gagal yang ada adalah tinggal nunggu upon my net begitu sudah dibuka secara resmi dan barter terhadap barang-barang sudah bisa dilakukan ya udah selesailah dunia maka akan ada gulungan salju dimana orang akan nanya lu kok bisa kok bisa kok bisa kok bisa semua akan menanya seperti itu dan orang lain sudah membuktikan sudah beli ini beli itu beli ini beli itu dan sudah jadi kaya rami-rami ya udahlah maka mereka hanya garuk-garuk kepala yang tidak nambang atau yang pernah nambang lalu ditinggalkan itu pasti garuk-garuk kepala enggak ada cerita itu waduh sayangnya ya waduh nyesalnya ya Aduh kenapalah dulu kecopot aplikasinya Aduh Aduh itu pasti terjadi teman-teman semua akan Aduh 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 Nah udahlah Aduh Aduh nyesal ujung-ujungnya ya udah garuk-garuk kepala ya kan nah gitu lah pokoknya langsung leto ya gitu-gitu nah orang lain punya P banyak bisa dibeli untuk ini untuk itu beli ini dibeli itu dan ya udah selesailah ceritanya kan nah seperti itu jadi saya kadang-kadang membahasnya kok masih ada orang yang skeptis negatif padahal P sudah laku kalau kalian sudah ada migrasi dan hari ini kan sedang dalam tahap memigrasikan koin P ya dari akun P kita ke P browser kalau sudah dimigrasi udah kita jual aja banyaklah mencari informasi dimana mau menjualnya kita kasih tahu nanti oke itu saja teman-teman lah karena ya apapun ceritanya ya intinya ya P ini akan sukses dan kita akan salam kaya rami-rami semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh